Jawab pertanyaan ya, ada yang nanya, Bu, kalau orang mati itu, waktu mati itu sampai di sana misalnya masih bisa saling mengenal gak sih ya? Misalnya orang tuanya, anaknya, saudaranya, temannya masih bisa kenal, masih bisa saling tau gak di alam sana ya? Jawabannya masih bisa ya, dasarnya adalah yang pertama, waktu Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya masih bisa mengenalinya, mereka masih ada veloci, mereka masih bisa berkumpul dan makan ya. Kemudian juga sampai saat Yesus naik ke surga, mereka masih dapat mengenal beliau sebagai guru mereka ya. Kemudian ada satu bagian firman Tuhan yaitu mengenai perempamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang Yesus ajarkan. Nah dari perempamaan itu kemudian kita tahu bahwa orang setelah meninggal dunia itu masih saling mengenal ya. Jadi contohnya pada waktu orang kaya itu ada di alam maut ya, di siksa kubur, orang lain mengatakan siksa kubur gitu, alam kubur, alam siksa kubur lah ya. Nah mereka, dia bisa melihat ke Firdaus dan dia melihat, dia mengenali Lazarus ada di Firdaus, di pangkuan bapak orang percaya yaitu bapak Abraham ya. Dan dia bisa berkata, suruhlah Lazarus datang dan meneteskan air di jarinya ke lidahku. Jadi mereka masih bisa saling mengenal. Makanya kalian jangan jahat-jahat sama temen ya, jangan suka jahatin orang lain, jangan suka menghakimi orang lain, menganggap orang lain kafir. Karena belum tentu orang lain yang kamu anggap kafir itu lebih buruk dari kamu loh, belum tentu kamu lebih benar loh. Lagipula kan jaga-jaga aja, kalau misalkan kalian sama-sama masuk surga, apalagi kalau rumahnya sebelahan, ayo, apa nggak malu? Oke ya, saya harap ini menjawab. Terima kasih.